Mbak Nuning, mungkin update sidang pembatalan nikahnya sendiri sudah sampai mana sih? Mungkin ada yang ingin disampaikan nggak? Mbak Nuning dulu apa saya dulu? Boleh, Mbak Risa. Pembatalan nikah yang diajukan oleh alif-alif terhadap lain unik yang mana? Yaitu amar putusannya adalah sebagai berikut. Mengadili dalam esepsi, menyatakan esepsi termohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon, membebankan biaya kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000. Oke. 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 Ya. Keputusannya ditolak ya permohonannya saudara alif meminta pengadilan untuk dibatalkan, disitu ditolak. Jadi artinya adalah pernikahan antara Luling Irpana dan saudara alif kali saat ini masih diaklisah oleh negara Republik Indonesia. Kamping sendiri gimana perasaannya dengan adanya putusan ditolak? Untuk saya pribadi, saya benar-benar bersyukur. Alhamdulillah banget bahwa Kepala Hakim memutuskan dengan memang yang seperti ini gitu. Jadi buat saya itu sangat tahu, sementara ini adil lah gitu, cuman nanti kita tetap masih menunggu, kita masih menunggu, kita tidak tahu disana akan berbanding atau tidak, karena proses ini menunggu 14 hari, jadi putusan ini belum ikrah ya teman-teman? Ya, kami sangat mengapresiasi pada Majelis Hakim dan semua pihak yang berhubung. Perkara ini semuanya, sehingga sampai saat ini ada putusan menolak permohonan pembatalan pernikahan dari Alif sendiri. Terima kasih pada Majelis Hakim. Kalau misalnya nanti dari pihak Alif sendiri ada bakti, itu berarti akan ada prosesnya lagi? Ya, kalau banding itu kan hak setiap permohon, permohon, apabila yang menang atau kalah, apabila yang kalah biasanya kan akan melakukan upaya, itu namanya upaya hukum. Jadi itu hak setiap yang bagi yang kalah, ya kita tidak akan melarang itu apabila terjadi, tapi kalau memang senyatanya akan terjadi, ya kita tetap pada pendirian kami, seperti itu. Indinya kami siap? Kami siap aja. Apabila ada upaya hukum? Upaya hukum dari mereka. Ada upaya hukum dari mereka, kami siap. Kalau adanya putusan sendiri dari Timur Kalif sendiri, ada faktor hubungi nggak sih, Kak? Tanggapannya apa? Nggak ada sih, kami belum ada komunikasi dengan pihak mereka. Kalau banding sendiri, kan adanya proses persidangan dari kemarin, apakah ada komunikasi nggak sih dengan pihak Alif sendiri, Kak? Terakhir komunikasi dengan Alif sendiri, Kak? Itu pas dia datang ke tempat kerja sih, untuk pihak Alif-Alinya, gitu, itu mengaksa minta tanda tangan, tanda tangan pembatalan itu. Saat itu, ya mendatangi klien kami, ke tempat kerja, kuasa hukumnya, untuk meminta secara personal, gitu, perjanjian untuk pembatalan. Belum nih, belum sampai pengadilan, belum ada pendaftaran perkara nomor 728 BDTG 2021, PHM, Jengat Tampusat. Belum ada pendaftaran ini. Tapi klien kami memang tidak mau, tidak mau menyetujui atas permintaan itu. Memang kita berkomitif dari awal, ya sudah, kan deadlock kan di situ, ya sudah jalan perjidangan sampai akhirnya putusan, Alhamdulillah, gitu ya. Memang kita punya legal standing di sini. Dan kemarin juga pas pembuktian, kami melampirkan semua, baik bukti-bukti yang berupa tercatat perkawinannya di kawasan Jelanda, semuanya kita lampirkan. Jadi, dan saksi-saksi juga pada saat pernikahan. Jadi, untuk, untuk berkas bukti sendiri sudah, menurut kami itu sudah maksimal. Karena ke dalam kan, kami usahakan, kami storekan ke pembuktian, saat sidangan bukti datang. Betul mereka malah, kalau kami lihat dari protes sidang ini kurang persiapan, daripada saksi, mereka kayaknya nggak siap, terus bukti juga mereka mengada-ngada, gitu. Yang, yang di bawah hanyalah foto-foto, bukannya bukti-bukti, file-file penting tentang peta yang pernikahan lah, yang menyangkut dengan pembatalan, sebetulnya. Kalau misalnya, lihat dari Alif nggak kajuin banding, Pak, mungkin ke depannya akan seperti apa antara banding dan Alif sendiri? Kalau tidak mengajukan banding, ya otomatis kita akan selanjutnya, kami lampu, apa teman-teman? Ya, kalau itu jadi, ini, sambil kita menunggu apa langkah selanjutnya, ini kan dua minggu. Ketika dia tidak ada langkah selanjutnya, ya kan, kita masih berpikir-pikir. Jadi, untuk saat ini, kami hanya bisa memberitahukan dan menghubungkan, sudah lah, bahwa pernikahan antara Alif-Ali dan Lunding, karena itu memang terjadi. Jadi, mari kita doakan, semoga pernikahan ini, kita semua bisa mendoakan menjadi pernikahan ke Sakina, Mawada, Warahma, dan membina rumah tangga, bagaimana selayaknya rumah tangga dengan seorang imam yang bisa memimpin rumah tangga, kan, seperti itu. Jangan lagi dipungkiri bahwa pernikahan ini tidak ada. Pada ternyata, pernikahan ini memang terjadi, berdasarkan apa yang sudah diputuskan oleh Pak Diri Sakit, seperti itu. Untuk langkah selanjutnya, ya, untuk saat ini kita bisa mendoakan saja, supaya rumah tangga ini menjadi Sakina, Mawada, Pak Diri Sakit. Kita masih berpedoman pada keputusan ini, ya. Kita masih berpedoman, berarti pernikahan ini sah. Entah ada kedepannya ada apa atau gimana, ya pasti kami briefing dulu, baru nanti kami bisa beritahukan, ya. Jadi, kami belum bisa memberitahukan dulu. Ini kan belum berkekuatan hukum, masih ada waktu 14 kali untuk mengupayakan pihak yang kalah untuk melakukan hukum. Jika menerima, ya sudah, berarti memang dia mengakui. Memang ini tingkatnya ada kok, gitu. Dan mereka memohon untuk dibatalkan, kenyatanya ditolak. Ditolak. Dan, apa, statement dari KUA juga pernah dibawahin cari, ya, ya, memang tercatat di KUA Jelantin. Terus, mau apa? Mau penyangka lagi? Tapi, alasan sendiri untuk Bandung ini, alasan saya sendiri untuk mempertahankan di KUA Jelantin itu, apa sih, apa yang kira-kira dari Bandung ini sendiri? Alasan? Pempertahanan yang pernahkan tersebut. Karena kan saya sekarang menunggu lama untuk, apa namanya, saya juga jadi kayak istilahnya, terlantar dalam artian tuh, kayak, apa sih namanya? Benar-benar, 11 tahun kan lama ya, Bang, ya. Maksudnya, saya nggak kayak, pergerakannya tuh terbatas, gitu. Saya nggak bisa untuk, seperti kayak orang-orang lain, gitu kan. Kayak misalkan dia membina rumah tangga yang lain, kan saya jadi seperti, istilahnya tuh kayak janda, gitu ya. Maksudnya sendiri. Punya suami, tapi kayak nggak punya suami. Gimana sih rasanya? Dan tidak dinafkai juga nggak tuh? Kayak cuma harus doang, gitu. Kayak nggak bisa diungkapi dengan anak-anak, pokoknya banyak hal, gitu. Soal nafkah sendiri, apakah saudara Alif menafkai Bandung ini? Justru itu, justru itu selama 11 tahun ini, tidak ada. Seperti yang tadi disampaikan ke latihan kami, bahwa dia merasa punya suami, tapi kayak nggak punya suami. Mas bisa jabarkan sendiri bagaimana, gitu. Ya, apa ya, tidak dihargai sebagai seorang wanita, gitu. Pada saat waktu menikah itu kan, semuanya berjalan dengan seperti adanya. Ada saksi, itu juga disaksikan oleh keluarga. Setelah pernikahan itu, kemudian menghilang, kan, terus tidak ada kabar, bukunya dibawa pergi. Jadi, kami nggak pegang buku nikah selama 11 tahun. Dan itu kan hubungan yang berstatus punya suami, tapi kayak nggak punya suami. Gimana sih? Nggak diurusin, nggak diperhatinin, gitu. Malah kemarin pas persidangan bilangnya, ya, nggak kenal, gitu-gitu kan. Maksudnya dalam hatian, begitu banget, sangat disayangkan, gitu loh. Padahal kan, tahu sendiri bagaimana. Maka mungkinlah datanya menyangkut, seperti itu ya. Ujung-ujung menyangkut sendiri, nggak ada yang mendaktarkan, nggak ada yang menyangkutkan, gitu kan. Tiba-tiba nyangkut di peradilan, apa, di KUA, di pencatatan pernikahan. Kan nggak mungkin untuk tercatatkan, pasti siapa yang ada juga. Baik dari kedutaan. Kalau mau nikah kan harus ada izin. Ini instansi negara ngeluarin hubung nggak sebarang lah. Emang ujung-ujung dikeluarin gitu, kan nggak? Semua ada runtutan prosesnya. Ketika warga negara asing datang ke Indonesia, kan pulau Nuwun kan, salam muli. Kalau mau menikahi, pasti ada tata caranya, dong. Secara aturan. Dari negara masing-masing itu kan berbeda-beda. Dari Malaysia bagaimana, Indonesia bagaimana, itu semuanya. Tidak mungkin sama. Tapi paling tidak, ketika pernikahan itu tercatat, ada tata cara prosedur yang dipenuhi. Oke lanjut. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, tata cara menikah dari dua masing-masing negara itu kan berbeda. Malaysia seperti apa, Indonesia seperti apa. Dan tidak mungkin suatu instansi mengeluarkan hubungan dengan asal keluar. Begitu saja kan, semua ada tata caranya. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, syarat menikah. Bimana di situ ada harus surat izin menikah dari kedutaan. Dan semua sudah dilapirkan, dan semua berkas itu ada di KUA. Jadi kalau mau melihat silahkan, lengkap di sana. Ada sebuah catatannya. Jadi tidak mungkin surat menikah itu keluar dengan segini, tanpa ada dasar apa-apa. Itu kan keliru kalau seperti itu. Ban Uning, mungkin setelah ini kan sudah putusan, tapi belum sah secara hukum. Belum ingkrah. Belum ingkrah. Ingkrahnya 14 tahun. Mungkin setelah ini putus, dan yang bersangkutan tidak ingin bertanggung jawab atas pernikahan ini, mungkin dari Ban Uning dan pihaknya mungkin bakal melakukan apa sih? Masa selanjutnya, menurut saya kandung ini dulu ya Mbak ya? Maksudnya nanti kita juga kan kalau sudah 14 hari itu, sudah ada perutusan dari siaga berhenti atau enggaknya, nanti kami tetap berpikir lagi, mungkin berapa berhenti lagi? Ini kita masih menunggu lah Mbak. Ya, intinya kami pasti juga nanti akan infokan mengenai langkah selanjutnya gitu. Apabila memang ada bagaimana-bagaimana, setelah 14 hari ini, pasti kami ikut. Tidak berarti sekarang mau membantu komunikasi yang terang Argoni dengan Alisa atau apa yang artinya? Kalau komunikasi ya pengennya seperti itu ya, karena kita tidak mau menutup komunikasi, kita harus menutup tidak berkomunikasi. Karena kedua-duanya kan harus membuka komunikasi. Cuma kan dari pihak sana juga enggak ada, waktu awal-awal doang, waktu minta pembatalan, ya kan, di luar pengadilan, waktu mereka datang ke tempat kerjanya aja, kuasa umumnya datang ke tempat kerjanya, terus nyodorin surat dan mulai yang saya ganggu. Ke rumah juga ya. Ke rumah juga. Tidak ketemu sama komunikasi. Maksudnya artinya pas ingin ketemunya itu, nafsunya tinggi pada saat awal-awal mau mengajukan ini ke Tunggadila. Nafsunya tinggi sekali sampai, kasihan loh. Tempat kerjanya juga pelin, kuasa umum, datang ke kantor kan maksudnya ya, kenapa enggak langsung ke rumah. Ya kan? Mbak, mungkin ter... Kasian gitu loh, maksudnya kok enggak pakai perikemanusiaan dan perikadilan. Terakhir, waktu Alif datang ke Pak Jakarta Pusat, beliau mengatakan semua yang dikatakan itu bohong, termasuk kayak nama orang tuanya dia salah, dan ayahnya yang sudah meninggal, pihak sini katanya menyatakan masih hidup gitu. Nah, itu tanggepan dari... Oke, jadi soal dia bilang bohong, soal dia bilang bohong, mohon bohong, raguannya masih masih segala macem, sudah kami menentikan semua di persidangan. Sehingga apa? Sehingga adalah putusan ini, menolak, menolak permohonan pembatalan perikahan dari Alif. Artinya apa? Artinya bukti-bukti yang kami rampirkan, yang kami sodorkan di pengadilan, itu bukan. Jadi, kami tidak mau dengar lah, itu omongan-omongan itu. Kami lebih berbatakan pada putusan dari majlis hakim. Yang mulia hakim juga mengkesambikan atas galil-galil yang mereka sebut. Kalau gak mengkesambikan, gak mungkin putusannya menolak pemohonan. Kalau memang benar apa kata yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, hukum itu apa namanya, yang dia omongin lah, omong lah, apa lah, segala macem. Ya buktikan, jangan cuma kulit saja. Ini instansi loh, yang luarin bukan kayak beli grup bukti warung. Ini instansi yang mengeluarkan, jadi gak bisa segalangan. Semua ada prosedur yang harus dipenuhi. Itu harus sesuai dengan undang-undang yang ada di perusahaan. Karena dia orang asing kan, bukan orang asing. Mbak Nuning, terakhir dari saya mungkin, jika ini sudah benar-benar putusan sah secara hukum, mungkin Mbak Nuning sendiri masih ingin mempertahankan hubungannya dengan Alif atau gimana? Saya jawab aja ya. Jadi kalau namanya pasangan suami istri, maunya ya rukun, damai, sakina, bawa doa roma gitu ya. Tapi kita lihat dulu juga etikanya mereka itu seperti apa. Etikat baiknya mereka seperti apa. Sudah meninggalkan selama 10 tahun. Apa sih etikatnya pada klien kami gitu. kan minimal harus ada, kalau orang bersalah harus minta maaf, itu satu. Ketika minta maaf, ibu maafin gak buku? Ibu maafin. Ibu maafin. Tidak menutup hati kok. Selain kami membuka hati seluas-luasnya atas titik. Ketika nantinya menyadari bahwa oh iya saya salah. 10 tahun saya tinggal di istri saya, wujud-wujud lombol, dengan pembatalan nikah. yang pada akhirnya ditolak sama pengadilan. Tapi klien kami kan hatinya kan tidak hati keras, tidak apa namanya, dendam gitu ya. Karena walaupun bagaimanapun, sampai sekarang klien kami masih menunggu. Etikat baiknya seperti atas nih. Ada komunikasi kah? Buka komunikasi. Meskipun kemarin di persidangan, ya dari matanya membenci gitu. Kayak gak suka atau bilang, saya pernah dengar dia ngomong di media, seperti upin-upin. Kalau dipikirin itu sakit. Malah masih menghina gitu kan. Harusnya kan ada etikat baik kok malah menghina gitu loh. Sebenarnya disini klien kami ini korban gitu loh. Korban dari suami yang tidak bertanggung jawab. Ada kepentingan apa menikahi klien kami? Kenapa gak ada tanggung jawabnya sama sekali? Liatnya apa menikah itu? Hanya untuk main-main? Hanya gaya-gayaan? Untuk apa? Tapi Mbak Nuningnya sayang gak sih sama Halif? Sayang gak sama Halif? Merasa diri sendiri seperti apa? Merasa diri sendiri seperti apa? Kalau gak sayang gak menahan diri sepuluh tahun. Menunggu setia ya? Iya. Setia, bukannya sayang. Setia. Kalau ada yang mau disampaikan ke Halif sama sekali? Yang ingin disampaikan ke Halif? Barikan nuning pribadi. Yang ingin disampaikan ke Halif sama halif sama halif. Itu ketawa-tawa. Jawabannya ya, Pak. Saya kan masih istri sahnya, punya rasa seandainya dia punya saudara perempuan seperti saya Terus seperti yang ingin, bagaimana rasa keluarganya, bagaimana perasaan perempuan itu sendiri Atau saudara perempuan itu sendiri, menurut saya ini sebetulnya masalah yang berat dengan saya, siku sendiri Terus saya kan, ibu saya juga sampai saat ini, sampai sekarang juga pas dengar berita ini Dia mengucapkan syukur, ya Alhamdulillah, ini semua memang adanya, nyata Dan berterima kasih juga sama Allah SWT Terima kasih juga sama pengadilan ya, tahapnya, terima kasih juga sama Mbak Lisa dan tim yang lainnya Benar-benar selamat terima kasih, cuman ibu-ibunya kali sendiri harus dikirai Harus berdampar